Hai rezeki yang menurunkan alur tantangan kau tetapi wajahnya melaksanakan jadwal tahun 2006 Maos kali kitab hingga sepindah kitab babagan tasawuf hadis-hadis Rasulullah hingga nama ini pun kitab tambihul ghafilin hingga dipun kripo dining seh abu laith as-samar kondi ini kitab tasawuf ya nomor kali kita fikir Hai eh naminipun fathul mu'in Hai engkang mu'alifi pun Hai eh asmani seh Zainuddin al-Malibari sanggeng Malabar India ini fathul mu'in samun sangat populer dan terkenal sekali di pesantren-pesantren bahkan sekarang bukan hanya kalangan NU kalangan PKS saja menggunakannya untuk hai eh lomba membaca kitab kuning kita fathul mu'in menikah dan nanti 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 di pun wawas masing-masing buatan kata setunggal paragraf yang maupun eh kaitan dengan Hai kebiasaan ngos dinten sabtu tinggi yonil setelah sepatus buatan eh anu buatan Hai libur Sinawso Panggenanipun benten ini ting masjid berikut asufi di depan menoreh kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dan eh biasanya juga di liput pengajian-pengajian yang ada di sana dan karenanya eh pembacaan kitab itu pertama diawali dengan kitab tasawuf yang eh kitab Hai tambihul ghafilin dan kemarin itu sampai pada sub judul tentang babu hakki zauji ala zaujatihi bab tentang hak suami yang wajib diberikan oleh istri ya hadis yang terakhir itu kemarin dibaca berulang kali eh belum bisa difahami maknanya Hai lah setelah direnung-renung ulang setelah dibaca ulang dan juga termasuk saya membaca kitab yang e-book elektronik book atau yang PDF di dalam laptop itu tampaknya tulisannya lebih jelas dan lebih bisa membantu makna hadis itu lah karenanya akan saya baca hadis yang terakhir kemarin dibaca tapi sebelum terakhir hadis-hadis itu memang mirip maknanya ya di puter ambil ketahuan jamahnya ada juga gitu ya di sana juga ada sebelah sana ada ibu-ibu yang masih bertahan di masjid untuk mengikuti pengajian walaupun enggak lama ini dijamin Pak maksimal setengah enam kalau di rumah setengah tujuh baru selesai setengah tujuh lalu ia makan bersama makan-makan ringan dan itu saya kulomba tanda mel itu masing-masing sehingga ngasih dong-masing dengan ngasih Tdw tur makin kundur makin ojo anti turah soalnya turah yuk mubadir lah pelan-pelan karena ini di apa diikuti nanti di upload juga ya jadi eh hadis yang nomor 814 dan 815 ya khususnya 815 itu kemarin masih belum bisa di eh apa dicerna dengan dengan baik ya karenanya kamu kemudian perlu diulang pembahasannya tersuat nanti kalau ada tanya-jawab boleh ya nanti ada mic ini Hai hadis ingkang nomor dua atau dua hadis terakhir begini bunyinya waruwiya'an anasib ni malikin radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallama kola inal mar'ata ida solat khomsaha wa somat shahruha wa ahsonat farujaha wa ato'at ba'laha falatat khul atau falitat khul ya falitat khul min ayy abwabil jannati sya'at ini ada catatan kaki hadis nomor dua hasanun sohihun ini hadis hasan dan sohih ada dalam kitab sohih al-jamik jadi ini hadisnya sohih dan hasan sohih sanatnya atau hasan sanatnya sohih hadisnya ya begini bunyinya dari ini diriwayatkan dari anas bin malik radiyallahu anhu dari nabi alaih salatu wasallam beliau bersabda inal mar'ata seduhuni buju widok ida solat arikanaring usolat sopo al mar'ah hom sahaing solat lima waktuni wa somatlan poso sopo al mar'ah sahruha ing wulan ling ing wulani wa sonatlan joko sopo al mar'ah farjaha ing kehormatani ing farjini wa ta'atlan na'ati sopo al mar'atu ba'laha ing garwani falitat khul maka mongkong lebuo sopo al mar'ah ya min ayy abwabil sengkok soko sangking sangking piro piro lawang ya min ayy abwabil jannati sangking so sangking piro piro lawangi suwargo saat sing karep sopo al mar'ah nah jadi ini makna hadis ini memang logis kalau wak seorang istri rajin solat lima waktu rajin puasa Ramadan rajin menjaga kehormatan mentaati suami maka dari pintu pintu sebelah mana pun mau menuju surga silahkan yang penting dia menjaga lima menjaga hal-hal tadi nah jadi di ujung hadisnya selain solat lima waktu puasa Ramadan menjaga kehormatan juga mentaati suami nah ini hak suami adalah ditaati kewajiban istri mentaati nganti kan jeng rosul ini kok nganti kok ngantin seandainya saya boleh memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain seandainya saya boleh maka sungguh yang saya perintahkan pertama kali sujud itu seorang istri sujud terhadap suami nah itu artinya apa kewajibannya itu agak mutlak ya mutlak lah kalau tidak diperintahkan kepada hal yang maksiat karena ada hadis lain tidak ada kewajiban taat kepada makhluk kalau sampai bermaksiat kepada halim kepada Allah lalu hadis yang terakhir hadis yang terakhir ini sebelum bab berikutnya yang bab berikutnya itu belum dibaca kan nanti dibaca minggu depan tapi enggak di sini jadi memang ini di sini ada berapa jamahnya separuhnya lah dari yang biasanya wa anhu anhu itu berarti dari Anas bin Malik sama juga dan dari Anas bin Malik pula anin nabihi sallallahu alaihi wa sallam annahu qola dari nabihi sallallahu alaihi wa sallam qola asalunya beliau bersabda lau anna zawjah sa'alamin ahadimin khoraihi damun ya audaman ya mungkin ya wa minal akhori sodidun ya tapi enggak apa-apa begitu ya falahasad hulmar atu ma'adad haqqa zawjihah nah ini wengiling arti ake rodo bingung ini bosotak rono-rono ngeten ternyata itu begini ya ini kita arti ake secara makna dulu lau anna lau anna zawjah ya ya seandainya seorang suami seala ee jaluk ya jaluk sopoh suami min ahadimin khairihi eh min ahadimin khoraihi sangking salah si jine bolongan irum loro ya ya jadi seandainya suami meminta kepada istri ya untuk ya ee nanti lengkap dulu saya baca damun darah wa minal akhori sodidun dan dari lubang lubang yang lain lagi keluar nanah falahasad hulmar atu ma'adad haqqa zawjihah nah jadi ini ee gampang ini upamani wong lanang ee kepingin merintah haqqa bujuni kan ngresii irungi meler talah irung sing siji metu getih sing siji metu nanah terus di perintah bujuni kan ngilati menyebabkan ini itu upamani kan ada yang lalu perintah orang yang ngilati yang meleran yang meleran siji metu yang meleran siji metu yang dilakukan ini ma'adad haqqa zawjihah isi urung dinilai sebagai melaksanakan hak suami nganti nganti yang tidak pikir-pikir banget tidak ngilati getih ini itu bisa ngobati ngilati apa Pak Almarhum Pak 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 ini ngobati nggak ini bahasa hadis itu upamani ada orang yang 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 diperintah bujuh ngilati apa yang dilakani ini yang itu urung dinilai menjalankan hak suaminya artinya masih belum seberapa ngerti ini sebab status hadisi itu kalimat do'ifun ya hadis ini walaupun diriwayatkan oleh Al-Bazar oleh Al-Hakim tapi do'if kenapa? karena ada Sulaiman bin Dawud Al-Ba'ali atau Al-Ya'ami Do'afahu jadi beliau ada perowinya yang namanya Sulaiman bin Dawud Al-Ya'ami atau Al-Ya'ami yang dinyatakan do'if karena apa? karena mungkin hadis itu kalau agak aneh ini ciri ini hadis do'if ini maknanya sejalan dengan perintah Rasul yang disebutkan bahwa seandainya aku boleh memerintahkan orang sujud pada orang lain maka yang akan saya perintahkan pertama adalah seorang istri sujud pada suami ini berarti semakna cuman status hadis ini ini untuk pengajian yang apa yang tasawuf tasawuf didasarkan atas hadis-hadis dengan Rasulullah dan kitab ini apa masuk dalam kategori ahlak dan tasawuf minggu depan nanti kalau wawos yang berikan adalah babu hakil marati ala zawjiha bab tentang kewajiban suami atas istrinya hak istri yang wajib diberikan oleh suami ini suwali ini ini saat mengatakan masjid dikirim video yang buwiyogo dari kurban ini rutin ke tahun 2003 ini video ini ini orang yang kecewa dengan seorang penceramah gitu ya kaitan dengan menggunakan istilah yang kurang baik terhadap istrinya gitu ya karena seorang istri kata-katanya sudah turun mesin tujuh kali istri diibaratkan kendaraan terus turun mesin itu buatan sopan jadi kan doser apa apa apapun bujur dikulah sana itu 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 ternyata cocok kajian ini mengenai hak suami atas istri hak istri atas suami ini ini sekedar untuk melanggengkan mendawamkan rutinitas sehingga kamu lampai ini pondok benda ini kampungnya pondok benda ke lurahan buharat kecamatan serpong tangarang selatan sampun ini babakan tasawuf lajeng supaya lengkap saya mau baca kitab yang berikutnya kitab fathul mu'ain wanten ing kitab fathul mu'ain ini itu pembahasannya masih pada soal kuasa ramadhan ini setenggal paragraf yang tersingkang waw sani pun mengatakan tersingkang tersingkang yaw yawun yawunna ria'an fa'inik tasawuf ala ahadihima fal'aula bilisani ini ini maka yutan kalian akhlak tiang ingkang sawak lampai siam walau walau syatamahu lan lamun misuh sopawang ing uang atau lau syatamahu lamun misuh ing uang sing lagi poso sopawahadun wong lio falyakul mokomu capo sopawang sing dibisuh mau walau fi naflin walaupun sedang puasa sunat tidak harus romantun apa puasa 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 senin kemis atau puasa sawal atau puasa apapun yang penting puasa dipisuh diseneni dipadoni ya oleh orang lain maka segera katakan ini soimun yun ngaputun kelos siam ini ditempel digebuk atau dipisuh dipisuh dibriantemi tiang sanes katakan yang mau nantang gelut siam ini mengatakan yang di ini ahlak jadi ahlak seperti itu untuk mengatakan saya sedang berpuasa merota ini yang mengatakan yang mengatakan yang yang mengatakan atau peng teluk ini soimun peng teluk dimana membacanya dalam dirinya ternyata untuk memberikan targiroh memberikan peringatan padanya tentang sedang puas artinya tidak wajar untuk bales yang mengatakan itu yang itu yang buku itu macet belum lama itu tidak hisam atau ulum ini itu yang itu gemuk 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 ramen ini misah di rantri itu posok posok gelut pelak 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 itu tidak layak kejadian begitu wabilisani haithulam yudhunna haithulam yudhunna dan diucap ya diucap itu bukan hanya kalau awalnya dalam hati saja untuk siam ini kalau mengucap yang cetro sekira-kira tidak disangka jadi ada tujuan juga sebetulnya menasihati dirinya ini rasa dilayani jadi coro jawa harus ngalah 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 orang ngalah harus jadi begitu jadi begitu kalau mau meringkas atas keduanya apakah diucap dengan lidah atau cukup dengan hati maka yang lebih utama bilisani dengan diucap mengucapkan kalimat mohon maaf yang itu dianjurkan seperti itu dan disunatkan beserta takkit artinya sunah muakadah sangat ditanjurkan di Ramadan itu dan sepuluh hari akhir yang terakhir akadu lebih ditekankan jadi di awal-awal itu menjalankan sunah-sunah segala macam berikutnya di 10 hari terakhir yang ditekankan ini di kiyamak ini malah selikuran itu lebar selikuran itu aneh aneh ini selikuran 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 lebar yang mengecat yang 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 segala macam padahal malah justru selikuran itu yang yang di ibadah tidak itu yang pasaran ini itu pasaran itu sejak tanggal siji orang yang itu zaman dahulu ini lebar selikuran justru 10 hari yang dikenal dengan Ashrul Awail itu ditekankan akadu ditekankan untuk apa ikhtaru sodakotin memperbanyak sedekah dan berluas-luas kepada keluarga berluas-luas kepada keluarga masalahnya untuk berluas-luas tetap semangat sahuri yang berlancar juga berlancar berlancar berluas-luas yang biasanya selawai itu itu yang biasanya seket itu satu seket berlancar itu ibu-ibu berlancar berlancar supaya lebih tawsi'atin oleh lebih luas memberikan uang berlancar itu berlancar berlancar di luar Ramadan berlancar dan berbuat kebaikan kepada karib kerabat juga dengan tetangga dan supaya membantu orang lain bisa menjalankan berbuka inilah jadi sunah-sunah seperti itu ini kebetulan memang pembahasannya sampai pada puasa walaupun di bulan di bulan nanti kita akan lanjutkan minggu depan dan tempatnya berbeda materinya sama dan Alhamdulillah kalau di sana memang karena sudah diniatkan maka setiap kali ada rezeki saya selalu menambah kitab dan menambah kitab untuk digunakan tapi syaratnya ya tidak dibawa pulang kalau dibawa pulang akhirnya kalau gak ngaji nganggur kitabnya di rumah jadi kitabnya ditinggal di situ ya kecuali yang memang sangat perlu untuk mutola'ah untuk segala macam dan banyak yang mengajar yang mengaji di tempat koloniuan banyak-banyaknya yang apa ustadz penceramah-penceramah yang di sekeliling situ supaya kemudian berkolaborasi atau apa ber ya memadukan ya antara antara yang dalam kitab termasuk yang di praktek praktek di apa di masyarakat karena yang dibaca kitab yang standar saja dan kemudian insyaallah ada maknanya mengatakan dengan saget kalau ada yang mau bertanya boleh kalau enggak yang langsung ditutup ditutup dengan doa yang dimohon menutupnya Mas Atau mungkin ada yang perlu dikaji Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah Al-Fatiha 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 Amin 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah